Seluruh jemaah haji tahun ini sudah selesai melaksanakan ibadah masing-masing. Untuk mengisi waktu sebelum pulang ke tanah air, banyak jemaah kembali berpakaian ikhrom dengan tujuan berumroh untuk diri sendiri atau mengumrohkan orang lain. Setelah melakukan ibadah haji, biasanya jemaah sambil menunggu waktu akan melaksanakan umroh pribadi baik untuk dirinya atau untuk orang lain. Dan hari ini saya akan mengumrohkan ayah saya yang baru meninggal dua hari yang lalu. Jemaah haji yang ingin berumroh atau mengumrohkan orang lain kembali memulai ritual mereka dengan berpakaian ikhrom. Salahnya harus keluar dari kota Mekah untuk berniat dan memakai ikhrom. Biasanya jemaah haji berumroh untuk keluarga terdekat mereka yang sudah meninggal dunia. Insya Allah akan mengumrohkan orang tua. Yang kemarin kita sudah juga mengumrohkan kedua orang tua. Kemudian kakak. Kemudian hari ini insya Allah akan mengumrohkan mertua yang laki-laki. Insya Allah. Saya mengumrohkan ibu saya yang sudah meninggal dunia. Pelaksanaan umroh badal atau umroh untuk orang lain sama persis dengan cara umroh biasa. Perbedaannya hanya pada niat. Ada yang melakukannya sendiri-sendiri dan ada yang secara bersama-sama. Banyaknya jemaah haji yang kembali melaksanakan umroh ini membuat suasana di Masjidil Haram tidak pernah sepi. Puluhan ribu orang masih setia melaksanakan ibadah mereka hingga tengah malam. Bahkan banyak jemaah yang sengaja melakukan tawaf dan sayi pada dini hari agar lebih tenang dan leluasan. Jemaah haji yang belum pulang ke tanah air masing-masing banyak menggunakan sisa waktu yang tersedia untuk berumroh baik untuk umroh diri sendiri atau mengumrohkan orang lain. Denny S. Batubara, Atrianto Diwono, Berita 1, Mekan.